Mungkin bagi bunda, bayi hanya bisa mengalami alergi dari makanan, susu, debu, dan cuaca. Tapi ternyata tidak hanya itu loh bun, bayi juga bisa mengalami alergi asik. Ya, alergi asik ini bisa dialami bayi yang menyusu, namun penyebabnya bukan karena asik. Melainkan makanan yang dikonsumsi ibunya selama menyusui. Pada tahun 1983, ilmuwan Swedia membuktikan bahwa bayi kolik tidak akan mengalami masalah apapun saat konsumsi asik ibu. Namun, mereka bisa alergi terhadap protein yang melewati usus, lalu ke aliran darah ibu dan masuk ke asik. Dalam waktu 30 menit setelah ibu makan, sejumlah kecil dari protein akan mengalir ke perut, lalu ke payudara. Protein itu dapat bertahan selama berjam-jam di sana. Apa saja sih gejala bayi alergi asik? Alergi merupakan reaksi berlebihan dari sistem kekebalan tubuh karena mencoba melindungi diri dari protein asing. Pada bayi yang mengalami alergi karena asik ibu, gejalanya adalah muntah, sakit perut, diare, batuk, mata berair, hingga bengkak di bibir atau di lidah. Lalu, makanan apa yang bisa membuat si kecil alergi asik? Untuk mendiagnosis alergi ini, bunda bisa melihatnya dari reaksi bayi usai disusui. Alergi makanan paling umum disebabkan dari konsumsi susu sapi, kedelai, telur, kacang-kacangan, gandum, dan kerang. Bunda bisa makan makanan tersebut saat si kecil berusia 6 bulan ke atas. Saat si kecil terkena alergi karena asik ibu, dokter umumnya akan menerapkan diet eliminasi. Artinya, bunda tidak disarankan konsumsi makanan alergen selama waktu tertentu. Biasanya, butuh 3-7 hari untuk melihat apakah gejalanya membaik. Jadi, alergi asik hanyalah mitos. Asik secara alami tidak menyebabkan alergi, tapi berperan sebagai perlindungan atau kekebalan tubuh bayi. Diransir dari laman Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, asik mengandung nutrisi esensial dan mampu mengatasi infeksi melalui komponen sel pagosid atau pemusnah dan imunoglobulin atau antibody. Komponen asik juga mempunyai efek perlindungan. Asik mengandung sel-sel yang penting dalam pemusnahan kuman dan merupakan perlindungan pertama pada saluran cerna bayi. Sama seperti sistem imun pada umumnya, asik juga memiliki sistem pertahanan tidak spesifik dan spesifik. Nah, segitu saja video dari kami. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!